Untuk yang terakhir di seri pertama ini, seperti apa? Aku pikir ini pemainannya masih bisa lebih bagus dan kita bisa kerja setim lebih bagus dan efisien. Kalau bisa, tapi overall kita menang. So, aku harus positif, bahagia, tapi ini motivasi untuk aku latihan lagi dan kerja keras. Kak Domi, boleh dijelasin dong sedikit, awal mula mengikuti sepak bola ini gimana sih awalnya? Aku mulai dari kelas 4 SD dan... Tahun berapa tuh, Kak? Tahun berapa? Tahun berapa? 2012 kayaknya. 2012, oke. Dan, aku mulai sama sekolah dan awalnya. Setelah awal aku nggak pikir, pikir penting banget, tapi selebih aku main, lebih suka, dan sekarang aku main untuk presiden. Bisa main di presiden ini gimana awalnya, Kak? Mulainya, Kak? So, aku diseleksi untuk PON DKI, tim DKI. Aku pernah ke Biala Pertiwi, dan ke IFC Bandung di Bali, dan mereka join sama presiden, so sekarang aku seleksi untuk presiden yang 25 orang. Kak, boleh ceritain dong terkait Blaster-an ini, Kak? Oh, Blaster-an. Oke, so aku lahir di Indonesia, di Jakarta Indonesia, tapi mama aku dari Indonesia, so aku ada paspor Indonesia, tapi ayah aku dari Denmark, jadi dari Eropa. So, itu bikin aku setengah Denmark, setengah Indonesia, so ya aku ada dua paspor. Dua paspor? Iya. So, pas aku dua-dua satu, kayaknya aku harus pilih, untuk Indonesia atau Denmark. Udah ada pilihan belum nih? Bicara, usia berapa, Kak? Aku 16 tahun. Iya. 2002, aku lahir. Kak, kalau di sepak bola sendiri, punya idola gak? Apa, pemain klub gitu? Aku, I wouldn't say idola, tapi pemain yang aku liat, ya, kepada liat, ya, kayak aku mau ikutin, nama Kristen Press, ya, di Amerika Serikat, ya, main untuk Timnas Amerika, so ya, dia. Oke. Kak, kalau di sepak bola sendiri, mimpinya gimana sih? Sekarang, sepak bola itu masih hobi untuk aku, tapi aku mau latihan, gitu. Terus, kerja keras, jadi pemain yang, yang sangat bagus, yang aku bisa, ya, jadi. Dan, kalau aku bisa main sepak bola untuk kuliah, dan, ya, aku pilih sepak bola. Apa sepak bola? Kamu kuliah atau sekolah? Aku masih di kelas dua SMA. So, dua tahun lagi, and then aku, ya, graduate kuliah. Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Kak, kalau, ini kan, Liga Satoputri ini heboh nih? Banyak di komen juga di Instagram kakak mungkin juga melihat sendiri, gitu. Kalau kakak sendiri gimana? Antusiasnya sendiri gimana? Aku nggak, ya, aku bingung, kayak, kok mereka mau, kayak, menikuti aku, ya, kalau aku. Kayak, semuanya cepat banget. Kayak sekarang aku ada 20, I don't know, 20 ribu, and I'm very blessed. Awalnya berapa tuh, kak? Awalnya 8 ribu. 8 ribu, sekarang 20 ribu. Sekarang 24, eh, I don't know, ya, I don't know, ya, I don't know. Kat, ah, oke. Di, berbanding sama kawan-kawan yang lain, follower paling banyak? Oh, itu Zahram, saya bilang. Zahram. Masih Zahram. Ya, dia kayak 400 ribu. Iya, 400 ribu. Ada rencana untuk mengibuli Zahram? Enggak, 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 enggak. Aku cuma untuk per-fun aja, ya, bahagia, gitu. Kak, eh, apa namanya, terkait seksis itu tadi, banyak esu-esu ini gimana tuh, kak? Kemarin kita lawan Persib, dan ada, apa, yang komosien gitu, mereka kayak, apa, fighting each other gitu. Itu sangat sedih kalau aku lihat, karena pemainnya, kita, kita temen, kita temen. Dan aku tahu pemainnya dari Persib, gitu, temen, tapi supporter-nya itu, ya, mereka suka kompetisi, dan aku gak suka sama, aku gak setuju sama itu. Karena, I think we should live in a equal world. Semua, everyone is equal, and so, we shouldn't, apa, gak boleh marah-marah ke team lain, atau ke supporter lain, karena kita cuma dukung tim kita. Oh, oke. Semua pemainnya. Kakas, kalau di sepak bola sendiri, ini gak sih? Sering nonton Youtube untuk meningkatkan skill, gitu, teknik, gitu. Aku... Biasanya apa gitu, kak? Biasanya nonton, kayak, tandingan US Women's National Team, ya, so, tim nasional Amerika, aku nonton itu, dan, ya, terinspirasi dari Kristen Press dan pemain lain juga. Kak, kalau bandingin sendiri di Denmark dan Indonesia, kakak sendiri di Denmark, gue berapa lama? Aku ke Denmark setiap tahun, setiap musim panas, aku pergi ke Denmark. Tapi, domisili di sini, di Jakarta sini? Iya, di sini. Di Jakarta, ya? Iya, cuma untuk musim panas, gitu. Cuma untuk malam. Kalau kakak sendiri, melihat akulturasi dari Denmark dan Indonesia sendiri ini gimana sih? Well, Denmark itu udah terdevelop, udah developkan, sih, dengan udaranya, biru, apa, bisa, bisa nafas, dan, makanya, kan, aku main serak bola, di udara ini, kan, sedikit parah, aku juga ada asma, so, kalau, kalau Jakarta dan Indonesia bisa jadi, bisa negara yang lebih, yang lebih bersih, dan gitu, So, I think it's the best, ya, so, it's sad to see, kayak, polusi, dan gitu, ya. Cuma, kalau keindahan alamnya, di sini, gitu, ya? Iya, di sini, kan aku pernah ke, ya, Jogja juga, Jogja. Gono-gono, sangat indah, dan, ya. Gunung mana aja, sudah? Bodor-bodor, aku pernah yang di Bali, eh, apa namanya, di Bali, oh. Gunung Agung? Iya, Maut Agung, and then, Bromo pernah di Lombong pernah satu polisi, ya, cuman sebeginya. Kak, Taka sendiri punya, bisa berapa bahasa, sih? Oh, so, bahasa aku, bahasa Indonesia, aku nggak ajar. Sama sekali, ya, tapi aku bisa lancar bahasa Inggris, dan sedikit bahasa daftar. Jadi, tiga bahasa, ya, satu yang lancar, bahasa Inggris? Iya, dua-dua yang nggak lancar. Yang lain, nggak lancar. Yang lancar apa, tadi Inggris, aja? Inggris, ya. Inggris, ya. Oh, Inggris. Gak boleh, berapa. Kak, kalau untuk di seri kedua nanti, gimana, Kak, untuk persiapan raka sendiri, nih? Aku mau latihan terus, karena aku belum fix tim raksinya, kan ada 25, dan cuma 20, yang seleksi untuk pergi ke serinya. So, aku mau, ya, continue latihan, kerja keras, and aku harap bisa main untuk seri dua. Kakak sendiri, ini kasih apa, posisi aslinya apa? Right way. Right way. Untuk posisi alternatif yang bisa apa aja? Right, left way, Kak. Left way. Baik, oh, jadi ada, lumayan lah ada alternatif posisi, ya, untuk bersaing dengan teman-teman yang lain, gitu, ya. Oke, siap. Kak, usia berapa, Kak? 16 tahun. Apa tanggal lahir, ya? November 8, 2002. Jakarta. 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 Hobi apa, Kak? Hobi aku, aku suka nyanyi, dan obviously, lumayan, aku suka bawa saka bola. Aku suka, aku suka nulis, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa, novel atau apa, Kak? Oh, bukan, kayak, jurnalist, tau nggak? Jurnalist, ya. Oh, bisa? Untuk berita juga bisa? Belum. Aku mau, kan aku, pas mau masa depan, aku jadi jurnalist. Oh, mau jadi jurnalist? Iya. Sama kita, ya. Sama kayak kita-kita, ya. Kenapa, Kak? Mau jadi jurnalist tuh kenapa? Jadi nyambung, nih. Aku suka, aku suka, ya, aku nggak tahu bahasa Inggrisnya, tapi suka inspect, observasi. And aku ada perspektif sendiri, dan orang lain juga ada perspektif diri. And so, aku suka kayak menceritakan diri, apa, ceritanya aku. So, ya, and aku suka nulis. Nantinya bisa aja ditulis tentang sepak bola nggak sih, Kak? Mungkin. Mungkin, ya. Iya, mungkin. Suka baca-baca tentang novel atau cerita tentang sepak bola nggak? Biasanya tentang apa, Kak? Apa, tulisan siapa nggak itu? Biasanya aku yang fiction, fiction. Iya. Itu fiction. Iya. Aku suka lang live. Lang live itu aku nulis. Iya. Nulis. Iya. Oke. Kami kan, kau main sepak bola. Cerita, kalau di Indonesia, kadang orang yang main sepak bola, lihatnya yang tombol. Iya. Manak-anak. Apa, gimana? Ya, aku pas apa, growing up, apa, growing up ya. Lagi, masih, ya, lagi, ya. Aku dipanggil tomboy. Teman aku, mama aku, papa aku. Tapi, kan selalu ada feminism. Karena aku nggak pikir kalau tomboy itu nggak hal yang parah, you know. Like, it's something you should be proud of. It's cool, and whatever, ya. Oke. Kalau misalkan, sendiri, dalam seminggu berapa kali pramas, gitu. Iya, perawatan-perawatan. Perawatan-perawatan. Oh. Oke, for Alice. In the last, right? For Alice, satu kali bulan. Eh, sebulan, ya. And then, eh. Aku pramas setiap hari nggak kayak nggak indah gitu, you know. Aku nggak fokus my wajah, you know. Karena sudah terlihat cerah, Kak. Iya. Jadi, sempat ada perawatan. Iya. Oh, ya. Polis sering apa, Alice sama apa, Kak? Cuma rambut sama alis. Rambut sama alis. Yang lain, kurang, ya? Iya, aku nggak. Kenapa? Kenapa merasa lebih sexy alis, Kak? Apa kembang, Kak? Karena ini dari Eropa. Oh, iya, iya. Cuma, my kakek, ya. My kakek. Pake aku tebel. Dan papa aku tebel. Dan aku jadi tebel juga. Oke. Siap. Mau tohidup, Kakak? Apa? Mau tohidup, Kakak? Oh, puff. Apa ya? Eh, it's in English, though. Do unto others as much to you. Yang suka ya, apa, lakukan hal Pada orang yang kamu mau lakukan ke diri. So, be nice dan jadi baik ke orang lain. Karena kamu mau mereka jadi baik ke apa. Asiii. So, treat others the way you want to be treated. Apa yang ditanam, dia yang tumbuh, gitu? Iya. And do it for God's glory. Iya. Siap. Apa gimana? Sorry, bahasa aku malah.